Halo Mbak Janda Seberulah, kamu mau ngapain? Lepasin mamaku Ah, besar banget ya, gue hajar Berani lu sakitin anak gue, gue hajar Papa Sini, Papa gak suka kamu deket-deket sama dia Eh, ada mantan istri suamiku Kamu jangan kayak mama kamu ya Dia itu murahan Ceren murahan Aku pernah ketahuan berduaan sama cowok di kamar Dasar tukang selingkuh Aku bisa jelasin mas Yah, hubungan kita ketahuan sayang Habis itu aku dicerain Dasar cewek murahan, kamu tuh gak pantas pake hijab Dan berita tentang perselingkuhanku tersebar ke semua warga Eh, ada tukang selingkuh Masakti Asal kamu tau, aku dan masakti udah nikah Dan bukan cuma itu Masakti dan anakmu benci sama kamu Ya Allah, andai aja mereka tau kebenerannya Ayo sayang, kita pulang aja Tolong mah, Clara suka dijelatin sama matiri Apa? Udah gak usah deket-deket, ayo pulang Batukmu, cepet minum Dasar anak beban Kenapa istri baru ku kasar sama anakku? Beda banget sama Ruby Bismillahirroh ya, biar Allah nyemin-nyangit kamu Bismillahirrohmanirrohim Ada apa ini? Enggak apa-apa kok sayang Aku gak tega aja liat anak kita sakit-sakitan terus Oh iya, kamu jadi cari babysitter atau enggak? Permisi Nah, itu pasti babysitternya Ruby? Kamu babysitternya? Pukul aku pake tongkat ini Dan kamu bakal dapet 1 juta Serius? Sayang, Ruby pukul aku pake tongkat Apa? Aku Kamu emang pernah nikah sama aku Tapi inget, kita ini udah cerai Dan kamu cuma jadi babysitter di rumah ini Ngerti? Dulu aku punya keluarga yang bahagia Setiap hari kami ibadah bersama Tuan, bentar lagi meetingnya mau dimulai Dan dia adalah sekretaris suamiku di kantor Kemudian masalah muncul Ya ampun, maaf, mbak Enggak apa-apa, saya bisa ganti baju kok Nah, gitu dong Kalau gak pake hijab kan cantik Seber Allah, ngapain kamu? Dasar tukang selingkuh Aku bisa jelasin, mas Yah, hubungan kita ketahuan, sayang Mungung, apakah kamu? Sayang, jangan percaya dia Aku beneran gak kenal sama dia Cukup! Sekarang ambil barang-barangmu Dan pergi dari rumah ini Kita cerai Mama sama papa cerai Ternyata habis cerai sama aku Mas Sakti langsung nikah sama sekretarisnya Mas Sakti? Asal kamu tau Aku dan Mas Sakti udah nikah Dan bukan cuma itu Mas Sakti dan anakmu Benci sama kamu Dan sekarang aku kerja di rumah mereka Sebagai babysitter anakku sendiri Foto apa ini? Dia kan? Cowok yang waktu itu Aku istirahat Baru suamiku ada foto sama dia Ruby? Ruby? Iya nyonya Jaga rumah ya Aku ada urusan Baik nyonya Terus aku ngikutin dia keluar Sebenernya apa hubungan mereka? Aku selingkuh sama sekretarisku sendiri Mas Sakti? Kok ada istriku? Cepat! Sebenernya kalau meja Aku berantakan banget Mas Iya sayang Aku lagi stres banget Aku sayang sama istriku Tapi dia terlalu alim Enggak dulu Mas Aku lagi mens Sekali aja Istifar Mas Biar apa sutri pas lagi mens itu dosa Mas mau masuk neraka Sedangkan sekretarisku sangat liar Maksud kamu apa duduk di atas meja saya? Yaudah Aku duduk di pangkuan bos aja Kalau gitu Makanya aku selingkuh sama dia Nih Dompet kamu tadi ketinggalan di rumah Makanya aku ke sini Makasih ya sayang Kalau gitu aku pulang ya Semangat kerjanya sayang Aku capek sembunyi terus Bos Kapan nikahin aku? Gimana ini? Aku kan cuma dapetin dia karena nafsu Sampai suatu hari Aku nemuin istriku berduaan sama cowok lain di kamar Dasar tukang selingkuh! Aku pun cerai sama istriku Dan nikah sama sekretariku Sayang Papa berangkat kerja dulu ya Dadah sayang Main mulu Sana ngepel! Semenjak nikah sama bos Sakti Aku jadi bisa hidup saya maku Sampai mantan istri suamiku datang Apa maksud foto ini? Dari mana kamu dapat foto ini? Sini kan! Udah aku duga cowok ini selan tau Sekarang aku bakal tunjukin foto ini ke mas Sakti Gawat! Ruby punya foto kita Kalau sampai mas Sakti tau Bisa tamat kita Mau kemana kamu? Kamu? Gawat! Aku bakal pingsan Gaji mulu Sana ngepel! Kau disiram sih? Kata mama Ruby Orang lagi ibadah gak boleh digamu Ketememe Ruby Asal lo tau ya Mama lo itu udah Dari dulu Aku udah ngincar bapaknya anak ini Tuhan! Kolong! Tanganku nyangkut! Pasti dia tergoda Halo Pak Satpan Sekretarisku tangannya nyangkut dengan stafor Tolong bantuin ya Tanganku bisa nyangkut dengan stafor Ada baju Semua ini gara-gara dia punya keluarga yang bahagia Dengan bantuan adekku Aku pun ngancuring keluarganya Sekarang Kamu tumpahin minuman ini ke bajunya Pas dia ganti baju Kamu sikat Ya ampun Maaf pak Tuhan gawat Saya liat istri Tuhan bawa cowok ke rumah Ini buktinya Seberulah Ngapain kamu? Dasar tukang selingkuh Habis itu Mereka cerai Dan aku nikah sama cowok itu Tapi kemudian dia tau Soal aku sama adekku Apa maksud foto ini? Ruby punya foto kita Kalau sikat memang sakti tau Bisa tamat kita Terus adekku nyulik cewek itu Sekarang Rahasiaku gak akan pernah kebongkar Adekku Kamu pikir bisa nyulik aku gitu aja? Tadi hampir aja aku pingsan Untungnya aku belajar kung fu dari internet What now? Yeay Mama gak jadi koit Ada apa ini? Pas banget Aku mau nunjukin sesuatu Mas Sekarang jawab Apa hubungan kamu sama cewek di foto ini? Dia Istri baru kamu itu ternyata Adikah sama orang yang udah pintah aku Dan mereka kerja sama buat bikin kita cerai Sebenernya aku udah tau semua Sehabis cerai sama kamu Aku ngeliat mereka berdua ngobrol Cowok itu kan Dasar tukang selingkuh Terima kasih udah fitnah, Ruby Kalau kamu butuh apa-apa Gilang aja ke kakak Nanti kakak minta ke suami kakak yang raya-raya Sebenernya Aku nyesel musir kamu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Aku juga pernah jadi korban bully. Dan itu gak enak. Jadi berhenti lemparin batu ke mereka. Maafin udah jahatin kamu terus. Yang lalu biarlah berlalu. Aku udah maafin kalian kok.